Cukup berbahaya sekarang dan goal! Oh sayang sekali! Kita lihat bagaimana Emmanuel Ecek Huku berhasil menyemakan kedudukan di kalah para pemain Bali United. Pemain-pemain belakang mereka ada 3 bahkan 4 pemain tidak bisa menahan pemain ini. Iya, cara defense yang sangat buruk dilakukan oleh para pemain Bali United. 3-4 pemain belakang dari Bali United tidak mampu melewati ataupun tidak mampu meredam atau memotong satu pemain dari Yangon United. Iya, kita lihat. Sangat disesalkan, sangat disayangkan. Bagaimana Iwayan Sukarja di situ, Sukadana, Demerson, kemudian Byung Gun-Gun. Begitu longgar, begitu mudah. Iya, kita lihat bagaimana sangat kuatnya pemain ini. Mendorong memang beberapa kali dengan tangan kiri tadi. Iya, tidak ada ketegasan dalam arti kata mengambil satu keputusan untuk merebut bola dan melakukan clear-an. Ini yang perlu disayangkan. Kita lihat dua pemain didorong di sana. Ada Demerson, salah satunya. Dan tentunya juga kita melihat bagaimana tadi yang awal ada Fadil Sausu ya. Yang didorong dengan tangan kiri. Tapi ya, itulah dianggapnya sebuah body charge pastinya. Ya, sebuah kerugian saya pikir ya. Bagaimana mereka sebaiknya.